Dalam sehari, perlawanan Hezbollah meluncurkan sejumlah operasi menyasar wilayah Israel. Tidakkan ini dilakukan membalas serangan militer rezim ionis di desa-desa dan warga Sipi Lebanon. Hezbollah mengaku pihaknya telah menembakkan dua putaran salforudal ke Tiberias, Timur Laut Israel. Dikutip dari tribunews.com, serangan terhadap Tiberias melukai sedikitnya satu orang. Menurut petugas medis tempat, korban terkena pecahan peluru yang jatuh. Mereka juga menembakkan lebih dari 80 roket ke pemukiman di Galilea Atas. Salah satu roket menghantam sebuah rumah di pemukiman Rospina dekat Sovet. Hal itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan properti. Sementara api juga berkobar di perbukitan sesaat setelah rudal-rudal tersebut diluncurkan saat malam hari. Perlawanan yang didukung Iran ini juga mengaku menargetkan unit elit pangkalan Laut Israel Sayetet 13 di pangkalan atlet yang terletak di selatan Haifa. Pasalnya unit ini dianggap sebagai salah satu dari tiga pasukan khusus paling penting di antara jajaran IDF yang menjalankan peran penting dalam Perang Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.